Sebuah mobil pick-up penjual tahu bulat yang biasa berkeliling menjojakan dagangannya ke daerah Bogor Barat, Kabupaten Bogor, mengalami kebakaran saat melintas di Jalan Raya Jasinga. Kebakaran yang menimpa mobil berwarna hitam ini baru bisa dipadamkan setelah sejumlah petugas pemadam kebakaran dari sektor Lewiliang datang ke lokasi. Peristiwa kebakaran ini bermula ketika mobil tengah menepi di Jalan Raya Jasinga, kemudian muncul percikan api yang berasal dari selang gas secara tiba-tiba. Kebakaran api yang seketika membesar langsung membakar seluruh badan kendaraan dan barang dagangan. Pedagang tahu bulat yang kaget dengan kebakaran api langsung melompat dari atas kendaraan yang ditumpanginya untuk menyelamatkan diri. Dua orang, terus? Kalau saya kan lagi di atas, ngegoreng, yang satu pake baju merah, kawa meledak, ngurin kagetnya, ngajlot, motor kenceng. Ketabrak? Ketabrak motor. Terus gimana kondisinya Pak? Ya karena saya pengamanin di situ kan, teman saya. Kondisinya gimana teman Bapak yang ketabrak? Aduh gitu makanya seluruh rumah satu liang. Oh gitu. Luka parah? Iya. Terus rumah rumah satu liang sekarang. Maka ini mobilnya bingung. Yang luka berapa orang Pak? Yang luka berapa orang? Dua. Katanya selangnya copot. Bahan yang sudah terbakar jadi terbakar seluruh mobil. Kerubian satu pick up dan satu pick up lagi pintunya paling jebol gitu Pak. Berapa Pak perkiraan? Perkiraan kurang apa ya? Satu unit 50-60. Sama bahan dagangannya jadi berapa Pak? Kurang lebih 7.40 juta. Akibat kejadian ini pedagang tahu bulat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jasinga Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.